Karena yang dilakukan oleh BDI kan ini kita membuka ruang kerjasama. Nah kami mendengar misalnya kemarin ada Partai Hanura sudah melakukan dukungan kepada Pak Ganjar. Nah minggu-minggu ini akan ada. Sehingga momentum... Akan ada partai yang akan deklarasi. Iya, momentum penetapan calon ini akan diikuti oleh deklarasi partai politik. Dan setelah itu kita duduk bersama. Karena pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai politik. BDI Perjuangan saat ini sudah menyiapkan visi, misi, dan program strategis dari calon presiden termasuk urusan bola pun kami masukkan. Karena kejadian terkait dengan U20 kemarin. Sehingga visi bagaimana membangun olahraga sebagai lambang supremasi Indonesia bagi dunia. Itu juga kami masukkan sebagai salah satu program strategis. Dan dari sinilah kemudian kami berkomunikasi dengan partai lain. Jadi partai-partai yang sudah menyatakan dukungannya, kemudian kami ajak komunikasi. Dan kemudian nanti pada momentum yang tepat akan ditetapkan siapa calon wakil presiden tersebut.